Assalamualaikum Syedera Loon, jumpa lagi dengan saya Al-Farouq, pada edisi kali ini saya akan menampilkan review bor baterai merek NRT Pro DC330 Saya membeli bor baterai merek NRT Pro ini, karena merek ini juga yang saya pakai untuk mengebor kayu-kayu keras seperti kayu gapit pada pekerjaan kuda-kuda atap rumah Inilah tampilan lebih dekatnya bor listrik merek NRT Pro yang saya pakai Bor listrik yang saya pakai merek NRT ini sangat kuat apabila saya memakai untuk mengebor kayu-kayu keras pada pekerjaan atap rumah Sehingga di saat saya membeli bor baterai, maka saya memilih merek NRT Pro juga Oke sekarang kita akan membuka kotak bor baterai yang baru saya beli ini yang juga merek NRT Pro Kita akan mengecek daya kerja bor ini yang saya beli di bandar Aceh dengan harga Rp 420.000 Inilah tampilan di dalamnya Ada buku petunjuk penggunaan untuk bor baterai merek NRT Pro ini Dan ini yang satu lagi kartu garansi untuk bor baterai yang kita beli ini Ini adalah baterai jadangan bor merek NRT ini memiliki dua baterai Dan ini adalah chargernya untuk mengecas baterai pada bor ini Inilah tampilannya Bor baterai merek NRT Pro DC 330 Bor ini memudahkan kita untuk pemakaian baut-baut kecil pada pekerjaan listrik maupun pekerjaan lainnya Bor ini bisa juga berbali arah baik ke kiri maupun ke kanan Untuk menyetel putarannya kita tinggal menekan tombol yang ada di sampingnya Dan apabila kita tekan chargernya maka lampunya akan menyala Pertanda bor ini juga bisa kita pakai walaupun di tempat yang gelap Oke sekarang akan kita tes membuka baterainya Agak sedikit keras Inilah dia baterainya bisa kita buka Apabila sudah kehabisan baterai kita masih bisa memakai baterai cadangannya Untuk daya tahan baterainya biasanya tergantung dengan pekerjaan kita Apabila tekanan bornya lebih berat maka baterainya akan lebih cepat habis Inilah tampilan lebih dekatnya bawaan mata bor dan kunci shot dari bor baterai ini Yang warna oranye ini tempat pemakaian kunci shot untuk memutar baut pada rongga-rongga yang kecil Ini tampilan lebih dekatnya bawaan dari kunci shot pada merek bor baterai ini Dari segi bawaan mata bornya Bor ini memiliki kekuatan yang kuat karena disertai dengan bawaan mata bor ukuran yang besar Untuk batang yang warna oranye ini adalah untuk pemakaian kunci shot dalam rongga-rongga yang kecil Dia mudah kita bengkokkan ke arah mana yang kita inginkan untuk pemakaian kunci shotnya Sekarang akan saya tes praktekkan di depan syederalun cara pemakaian untuk batang kunci shot yang warna oranye ini Setelah batangnya terpasang kita bebas memilih untuk kunci shot ukuran apa yang akan kita pakai Dan batangnya kita bengkokkan ke arah mana yang akan kita putar Kemudian saat kita ingin menekan bornya kita pegang batangnya agar kunci shotnya tidak bergoyang Oke sekarang kita akan mengetes bawaan dari mata obengnya Kita akan mengebor triplek dengan ketebalan 6 mili penuh Apakah dengan mudahnya baut bisa menembus pada triplek yang tebal ini Ternyata bor ini memiliki kekuatan yang kuat sederhalun Sehingga dengan mudahnya menembus triplek dengan ketebalan 6 mili Sekarang akan kita tes mengebor pada permukaan kayu dan memakai ukuran baut yang lebih panjang Apakah sanggup untuk menembus kayu yang keras ini Inilah tampilan lebih dekatnya ternyata bautnya masuk melebihi dari permukaan kayu Apabila kita ingin membuka kembali bautnya Kita tinggal menekan tombol arah balik yang ada pada bornya Inilah tampilannya bautnya sudah keluar dari permukaan kayu ini Sekarang kita akan mengetes mata bor kayu bawaannya Apakah sanggup menembus triplek dengan ketebalan 6 mili penuh ini Inilah tampilannya ternyata bor baterai merek NRT ini juga mempunyai tenaga yang kuat Dan untuk setelan tenaganya disini ada tombol diatasnya Ada tombol nomor 1 dan tombol nomor 2 Apabila kita ingin memakai tenaga yang lebih kuat Maka saklarnya kita dorongkan ke arah nomor 2 Sehingga tenaga bornya akan lebih kuat Alasan saya membeli bor baterai merek NRT ini Karena saya sudah duluan membeli bor listrik yang juga merek NRT Bor ini sudah saya pakai lebih 1 tahun Yang memiliki tenaga yang kuat untuk pengeboran kayu-kayu kuda-kuda atap Sehingga menjadi alasan saya memilih merek NRT Pro juga untuk bor baterainya Dengan berbagai spek bawaan, mata obeng, mata bor dan kunci shot Jelas bor baterai ini bisa mempermudah pekerjaan kita Terima kasih bagi sedara lun yang sudah menonton Semoga bermanfaat, lebih dan kurang Dan bagi sedara lun yang baru masuk pada channel Al-Faru Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya Agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan Sampai jumpa pada edisi selanjutnya sedara lun